Ya, di informasi lainnya, polisi masih periksa penabrak belasan motor di Tebet, Jakarta Selatan. Yata hanya di TKP Tebet, pelaku menabrak sejumlah kendaraan bermotor di 5 TKP lain. Hingga Jumat sore, pemeriksaan terhadap DS, penabrak belasan kendaraan bermotor di kawasan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan masih berlangsung. Polisi mengecek apakah pelaku ini ada atau tidak pengaruh alkohol atau narkoba via tes urin. Pelaku pria 38 tahun kini juga masih dirawat lantaran babak belur diamuk masa. Pasalnya usai menabrak di TKP ke-6, dirinya berupaya kabur. Kesal melihat pelarian tersebut, masa di sekitar TKP memburunya dan menghakiminya. Dari keterangan yang digali polisi, diketahui pelaku tak hanya menabrak sejumlah motor di kawasan Saharjo, Tebet. Namun telah menabrak mobil dan sejumlah motor di beberapa TKP. Ya, TKP pertama di kawasan Anderpas Kuningan, kemudian TKP kedua Jalan Gatot Subroto, TKP ketiga di Warung Komando Tebet, TKP keempat di Jembatan Merah, dan TKP kelima depan perumahan dinas TNI Menteng Pulo. Dan hingga saat ini, seluruh korban tabrak pelaku masih dirawat lantaran beberapa diantaranya menderita luka cukup serius. Namun belum ada informasi lebih lanjut atau tidak korban tewas. Atas insiden ini, pelaku bisa terancam hukuman 10 tahun penjara. Karena kita belum melakukan penyidikan BAP, baik pemeriksaan dari saksi hanya melakukan interogasi saja, karena sudah lalu kemalam, mereka minta izin, kita belum menetapkan sebagai tersangka. Tetapi dalam kecelakaan lalu lintas itu kan hanya ada dua faktor. Faktor yang menjadi korban dan faktor yang penyebab terjadinya korban. Maka ketika orang menjadi penyebab terjadinya korban, maka dia secara otomatis pasti akan menjadi tersangka setelah kita lakukan pemeriksaan. Terima kasih telah menonton!